Jelang laga semifinal skuad Garuda akan menantang sang tuan rumah Singapura di Stadion Nasional. Berikut merupakan prediksi formasi pemain yang akan diturunkan dengan strategi 4-1-4-1. Ini merupakan prediksi formasi tim Nas Indonesia. Bisa dilihat di lini belakang maupun juga lini tengah. Di lini belakang ada Bek Sul-Hilzman, ini untuk Singapura. Kemudian Indonesia, diperkuat ada Asnawi, kemudian Elkan Bagot yang memiliki postur 196. Selanjutnya, formasi tim Nas Singapura. Ini masih hitung-hitungan yang bisa jadi perubah malam hari ini. 4-1-4-1. Apakah strategi ini akan dimainkan di ajang dua negara besar di Asia Tenggara yang dipertemukan malam hari ini? Pemirsa hanya dua jam lagi, tim Nas Indonesia akan segera bertanding dalam babak semifinal Piala AFF. Squad Garuda Indonesia akan menghadapi tuan rumah The Lions Singapura. Namun energi para pemain dikhawatirkan tidak lagi sekuat pada babak penyisian sebelumnya. Akankah tim Nas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan lawan Singapura yang akan dihelat nanti malam di National Stadium? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, ini merupakan legenda sepak bola Indonesia. Mantan pemain tim Nas dan juga pelatih Mas Bima Sakti. Halo Mas Bima Sakti, kami ingin tahu ini Mas. Secara materi pemain Anda melihatnya bagaimana modal Indonesia untuk mengalahkan sang tuan rumah malam hari ini? Ya, selamat sore Mas Andro. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Berdoa, semoga tim Nas kita bisa bermain lepas, kemudian bisa bermain enjoy. Yang pasti masa recovery memang tim Nas kita lebih pendek ya, hanya dua hari, sedangkan Singapura lebih panjang. Tapi ini tidak mengurangi semangat pemain semua, saya rasa. Karena saya yakin Kucintayong sudah mempersiapkan semuanya yang dibutuhkan oleh tim Nas kita untuk menghadapi Singapura nanti malam. Apalagi saya juga sempat bergabung dengan Kucintayong kemarin di Turki selama dua minggu. Jadi saya diperbantukan untuk pegang tim Nas 2018, karena beliau kita harapkan bisa lebih fokus di tim Nas Senior yang menghadapi Piala AFF 2020 di Singapura ini. Dan saya melihat beberapa kali latihan-latihan ini memang sudah sangat spesifik sekali bagaimana tim untuk menghadapi sebuah turnamen besar ASEAN, yaitu Piala AFF tahun ini. Pengalaman Mas Bima Zakti ketika mungkin melatih atau ketika bermain dengan Singapura, apa Mas yang menjadi keunggulan mereka ini dari segi pola permainan? Di Singapura sekarang sudah banyak berbenar ya, beda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang waktu saya masih main dulu dari tahun 1997, kami ketemu di semifinal SEA Games di Jakarta. Kita waktu itu menang 2-1 dan 1-1 juga dari persembahan dari kaki saya, tendangan bebat. Dan memang mereka selalu semangat melawan tim Nas Indonesia. Dan kita harus hati-hati, semuanya harus fokus, jangan terpengaruh oleh sporter, karena pasti sebagai tuan rumah, kali ini mereka pasti sangat didukung sekali oleh sporternya. Kita berharap pemain kita lebih fokus di pertandingan dan fokus terhadap institusi dari Kutin Tayong, jangan sampai terprovokasi oleh penonton di luar. Dan memang mereka selalu berbahaya di organisasi timnya, karena kita tahu Singapura juga memiliki pemain-pemain yang bagus. Terutama pemain depan, pemain belakangnya, ada anaknya Pandi Ahmad ya, kita lihat ada Irfan Ahmad ini luar biasa. Dan kemarin sempat pertemuan waktu kita di Piala AFF 2018, kita sempat kalah 1-0. Tapi ini tahun ini berubah semuanya, karena kita lihat perjalanan tim Nas kita di kualifikasi penyisian, saya pikir sudah menjadi modal ya buat kita untuk bisa menangkan pertandingan nanti malam. Mas Bima, kalau kita lihat bersama rekor pertemuan di Piala AFF antara Indonesia kontra Singapura dari 9 kali pertemuan, Indonesia hanya mampu mengantongi 3 kemenangan. Dan Singapura bisa mengalahkan Indonesia 4 kali, sisanya imbang. Ini hitung-hitungannya bagaimana Mas? Saya pikir itu hanya hitungan di atas kertas ya, tapi sekarang kan sangat berbeda. Yang seperti saya katakan tadi, memang kita harus mokok ke pertandingan. Singapura ini adalah tim yang bagus juga, mereka persiapannya juga sangat baik. Walaupun di masa-masa pandemi kemarin, mereka juga tetap persiapan timnya dengan baik. Kemudian kita harus perhatikan juga masalah selain hanya bertahan saja, bukan hanya menyerang saja, tapi juga transisinya kita harus jaga. Karena kemarin saya melihat waktu lawan Malaysia itu luar biasa sekali, pressing-pressing dari pemain kita mudah-mudahan bisa terulang kembali. Dan yang satu lagi yang perlu kita waspadai adalah set-set-set-setnya Singapura. Karena mereka memiliki pemain yang tinggi-tinggi, jadi saya pikir ini yang perlu kita antisipasi. Dan saya melihat kemarin Sintayong juga selama kami lakukan di Turki, sudah mempersiapkan semuanya. Bagaimana organisasi menyerang set-set, kemudian organisasi bertahan set-set, free kick maupun corner kick. Kalau untuk kekuatan kita mas, karena Sintayong juga mengatakan ruh permainan di lini sayap harus lebih dimaksimalkan malam hari ini. Ada Irvan, Kambuaya, Evan, dan juga Witan. Bagaimana mas Mima? Ya, Mas Andro ini saya pikir kolaborasi yang bagus ya tahun ini. Kita memiliki beberapa pemain yang bisa dikatakan senior. Ada Pak Rudin, ada Irvan Limat, kemudian ada Victor Rebunepo, ada Irvan Gaya juga termasuk sudah senior. Tapi juga dikombinasikan dengan pemain-pemain muda. Yang saya pikir ini regenerasi yang sangat bagus sekali. Kuk Sintayong memberikan kesempatan buat pemain muda kita untuk menunjukkan kemampuannya. Di sini ada Witan, untuk posisi saya pada Irvan Gaya, kemudian ada Rumah Kik. Yang bisa, saya pikir bisa diandalkan nanti malam, bisa menjadikan pertandingan bisa lebih baik lagi. Pada babak sebelumnya Singapura ini dianggap membahayakan ketika sudah bermain dengan serangan balik cepat dan juga skema bola mati. Gimana Mas Bima? Sesaat lagi Mas Bima, dijawab kita harus jeda terlebih dahulu hanya di kabar petang pemirsa. Kita masih bersama dengan legenda sepak bola. Mas Bima Sakti kami ingin tahu Mas, dari formasi. Kalau tadi sempat kami tampilkan grafisnya 4-1-4-1. Tapi kan Singapura kita tahu kemarin juga unggul mengenai serangan balik dan juga ancaman bola matinya. Gimana Mas Bima? Ya, begini Mas Andro, masalah formasi memang Kusintayong sudah banyak ya melatih tim nasi kita. Beberapa formasi dan saya pikir setiap pertandingan selalu berubah. Dan terakhir waktu di Turki tempat pakai 4-3-3, 4-1-4-1, kemudian berubah lagi. Saya pikir kemarin terakhir mungkin kita lihat 4-1-4-1 dan ini mungkin memang karakter tim-tim di Korea ya. Karena kemarin waktu saya pegang tim nasi U16, sempat juga berjudi coba dengan tim nasi Korea U16. Juga mereka pakai 4-1-4-1 dan memang ini sangat efisien sekali. Cuma memang untuk satu di tengah mungkin hanya meninggalkan yang biasa dimainkan kali ini mungkin sama Tirianto. Jadi dia harus benar-benar bersama cover Evan Dimas di tengah maupun Ricky Kambuaya gitu Pak. Jadi memang semuanya harus sama-sama bergerak di satu sisi, ke sisi kanan, ke sisi kiri. Jadi bisa mengantisipasi serangan balik atau transisi tim lawan. Kalau untuk dobrakan dari Singapura Mas, Vandi di striker, kemudian Anwar, Shahin, Sulaiman, dan juga Ramli di lini tengah. Strateginya sepertinya serupa ya Mas ya dengan formasi kita. Gimana Mas Bima? Ya, paling tidak kita harus mengantisipasi transisi ya. Setelah kita kalah bola harus berpredasing karena kita lihat perjalanan dari Singapura di TLAFF ini memang mereka penguatan bola juga bagus. Ya, terkesan kayak Shiki Taka ya. Mereka main dari kaki ke kaki sehingga jangan sampai kita begitu kalah bola harus cepat press mereka. Kalau memang tidak bisa, kita bisa retreat dulu, kita kembali ke posisi masing-masing pemain. Kemudian kita bisa pressing di saat yang tepat. Dan itu yang sudah sering dilakukan oleh Kusim Tayong saat latihan di Turki. Yang sering saya lihat mereka selalu lakukan latihan sedo bagaimana posisi 4-2, kemudian 4-3-3, atau posisi-posisi yang lain, formasi yang lain. Mas Bima, kita sangat berharap Indonesia bisa menang telak lawan Singapura. Tidak menutup kemungkinan kemarin kita sudah membantai Malaysia, 4-1, kemudian Laos juga kita bantai. Malam hari ini Mas, kita juga tidak mau terjebak dalam euforia kan Mas ya? Gimana pesan dari Mas Bima? Ini kita harus, saya pikir kemarin keberhasilan kita bisa menang melawan Malaysia, saya pikir euforia sudah cukup ya. Kita tutup, kita menjadi sejarah, jadi prestasi yang luar biasa buat timnas kita karena butuh 5 tahun untuk bisa menang lagi lawan Malaysia. Dan sekarang kita harus fokus di pertandingan lawan Singapura. Karena ini penting lag pertama, nanti lag kedua, kalau kita ini, insya Allah kita sukses, insya Allah di lag kedua tanggal 25 Desember nanti, ini bisa dikatakan Boxing Day ya, kalau di lag Inggris. Jadi, saya pikir lebih mudah kalau kita berhasil memaksimalkan pertandingan nanti malam. Yang penting kita harus tetap fokus, jangan sampai terbuai dan euforia yang kemarin kita cukuplah, sudah kita stop saja, kita fokus ke pertandingan malam ini. Karena melihat sejarah kita ya emangnya dari 49 kali, di luar AFF kita ketemu dengan Singapura, ya kita ada 30 kali kemenangan, 11 seri, ada 18 kalah, kekalan. Jadi, saya pikir kalau dihitung sejarahnya kita masih unggul 30 kali kemenangan, gitu Bang. Tapi melihat tadi analisa dari Indonesia, 13 gol, kita bisa, ini berarti ya kita berharap banyak gol lagi, ya kemudian Ingapurannya 7 gol ya. Saya pikir sedikit jauh kita, jangan lupa juga, kita asik menjalankan juga harus tetap mempersiapkan organisasi bertahan. Karena kita tim yang paling banyak kegulan juga, 4 gol tadi, sedangkan Singapurannya 3 gol. Tapi saya pikir dari bapak penyisian, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, dan pemain saya pikir mereka bisa mengantisipasi apapun yang terjadi malam nanti. Yang penting kita jangan terlalu terekspektasi, wah kita menang lagi nih, jangan dulu. Biarkan mereka bekerja dulu, biarkan mereka bertanding dulu, biar mereka fokus dulu, ya semoga kita sama-sama berharap. Seluruh penyintas Tepak Belanda Indonesia, saya pikir berharap kali ini momen yang pas bisa juara. Prediksi realistis angka berapa kalau dari Mas Bima Sakti? Saya pikir kita bisa menang 1-0, 2-1, sudah cukup ya Pak ya. Sehingga nanti bapak pertandingan leg kedua, saya pikir lebih mudah lagi. Seperti kita waktu melawan Malaysia, saya pikir bebannya kan nggak begitu berat. Kita hanya cukup seri, tapi memang yang nggak boleh lengah. Tapi sedangkan Malaysia mereka harus menang, nggak ada kata lain. Itu agak sulit memang, dan sangat terbebani sekali. Itu Bang, jadi kalau kita bisa menang malam ini, leg kedua pasti lebih mudah. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Bima Sakti sudah bergabung di kabar petang sebagai legenda sepak bola. Kemudian saat ini pelatih Tim Nas, kita berdoa bersama semoga malam hari ini Indonesia. Nggak usah meluk-meluk ya kata Mas Bima tadi, 2-1 atau 1-0 saja sudah cukup luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Bima Sakti. Sama-sama Mas Andro. Sampai jumpa.